Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Waalaikumsalam Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Kembali kita melakukan diskusi Jepang kita sudah ada materi Kita berharap Poin-poin penting disampaikan Sudah beri waktu 5 menit Selamat Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Yang pertama-tama Mari kita dapatkan Hadirat Allah Yang telah memberikan Ibu kesehatan Sehingga kita dapat Berbukur di ruangan kita ini Shalawat dan salam Marilah kita hadiatkan Juru-juru Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selamatkan Allah Yang kita harapkan Sabahnya Jauh ini Amin Amin Yang kami hormati Bapak Doktor Suasana di penting Suasana di penting DMA Dan yang saya sangat Hormat sekalian Di sini Saya sebagai moderator Sekaligus Pemateri 1 2 Saya sebagai pemateri 2 Saya sebagai pemateri 3 8 Penulisan karya ini A Hakikat karya ilmiah Karya ilmiah adalah Suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaedah-kaedah keilmuan Esensi dari karya ilmiah adalah mengkaji suatu masalah dalam mengkaji sebuah masalah menggunakan kaedah-kaedah pengetahuan Istilah ilmiah yang mengikuti kata karya menunjukkan bahwa karya ilmiah merupakan sebuah karya yang disusun secara ilmiah mengikuti standar keilmuan tertentu dan harus disusun dengan format yang sangat berfungsi. Karya ilmiah harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah yaitu 1. Menentukan masalah 2. Merumuskan hipotesis 3. Mengumpulkan data 4. Mengambil kesimpulan 5. Menguji kesimpulan kembali Tulisan ilmiah harus memenuhi 3 syarat yakni 1. Isi kajiannya berada pada lingkungan pengetahuan ilmiah 2. Langkah pengerjaannya dijiwai serta menggunakan metode berpikir 3. Sosok tampilannya sesuai dan telah memenuhi persyaratan sebagai sosok tulisan ilmiah B. Pembagian karya ilmiah 1. Karya tulis ilmiah murni Pada dasarnya, karya ilmiah ini dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu karya ilmiah murni dan karya ilmiah populi Karya ilmiah murni adalah karya ilmiah yang ditulis oleh para ilmuwan dan akademisi berdasarkan hasil penelitian dan hasil pemikiran atau kajian pustaka untuk tujuan tertentu Karya tulis ilmiah murni yang sering disebut karya ilmiah akademik antara lain yaitu makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi A. Makalah 1. Pengertian makalah Makalah merupakan jenis karya ilmiah yang biasanya tidak terlalu panjang dan diperuntukkan dalam rangka untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam suatu mata kuliah tertentu Atau untuk memperbincangkan dalam suatu pertemuan ilmiah seperti seminar, simposiu, atau konferensi ilmiah 2. Ciri-ciri makalah Secara umum, makalah yang baik atau berkualitas tinggi memiliki ciri umum sebagai berikut A. Akurat dan menyeluruh B. Memiliki sumber informasi yang baik C. Seimbang D. Kreatif E. Secara teknis penulisannya benar M. Kertara dengan baik 3. Jenis-jenis makalah Secara umum, terdapat dua jenis yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi Yang pertama yaitu makalah yang dibuat mahasiswa untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas dan makalah ini bersifat deskriptif Kedua, makalah yang dibuat mahasiswa untuk menunjukkan posisi teoretik dalam suatu kajian Makalah ini sifatnya analisis filosofis 4. Cara menyusun makalah Cara menyusun makalah yaitu Yang pertama, mempelajari menganalisis topik yang akan ditulis Yang kedua, menyusun kerangka pikir Meliputi penentuan pokok masalah dalam topik dan penentukan tujuan maupun ruang lingkung Yang ketiga, pengumpulan bahan-bahan materi atau referensi Yang keempat, menulis atau menyusun makalah dengan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Yang kelima, menyusun pola pikir Yang keenam, pengumpulan bahan dan pengolahan data Yang ketujuh, penulisan makalah pada tahap penulisan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penulis Yaitu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Gunakan kalimat yang efektif sehingga mudah dicerna oleh pembaca Uraikan materi mudanya berkohorensi Pembahasan singkat, jelas, tegas dan jangan bertele-tele Hindarkan kata-kata yang bombastis yang hanya akan menghamburkan isi makalah Yang kelima, sistematika penulisan makalah Berdasarkan pembagian halamannya, makalah demikian pulang dengan karya-karya ilmiah yang lain dapat dibagi menjadi tiga bagian Yakni, halaman depan, halaman isi, dan halaman penutup Serta daftar pustaka dan lapiran Penulisan makalah secara umum terkiri atas bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir A. Bagian awal makalah Bagian awal makalah berisi tentang lembah judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar jika ada, daftar table B. Bagian inti makalah Bagian inti makalah berisi tentang pendahuluan, permasalahan, pembahasan, dan penutup C. Bagian akhir makalah yang berisi tentang daftar pustaka dan lapiran 6. Koreksi akhir makalah Tujuan dari koreksi ulang ini adalah untuk mendapatkan hasil yang objektif B. Skripsi Pengertian skripsi Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat Untuk melengkapi syarat mendapat gelar sarjana atau E1 Dan skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan penulis suatu karya ilmiah Sesuai dengan bidang ilmunya Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana atau E1 Secara umum, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek kuantitatif Secara literal dan dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobot akademisnya daripada tesis Dan tesis lebih berat bobot akademisnya daripada skripsi Berikut dikemukakan aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi Terutama yang merupakan hasil penelitian kuantitatif A. Aspek permasalahan B. Aspek tajian kustaka C. Aspek metodologi penelitian Dan sifat-sifat diskripsi A. Tujuan penulis diskripsi Tujuan dan kegunaan diskripsi yaitu Menyajikan hasil-hasil penelitian secara ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu Dan atau kepentingan praktis administrasi negara dan komunikasi B. Fungsi penulisan diskripsi Sebagai berikut Pendidikan dan pengajaran Penelitian dan pengembangan Kurikuler evaluasi administrasi C. Sifat-sifat diskripsi Sifat-sifat diskripsi antara lain yaitu Melihat fenomena berdasarkan teori yang telah ada Dua, diskripsi dapat sebagai penelitian lanjutan dari penelitian yang sudah ada Tiga, diskripsi perlu mencantumkan dengan jelas sumber-sumber Depresi yang digunakan dalam menyusun kerangka teori Tiga, karakteristik diskripsi A. Disusun berdasarkan pengamatan lapangan B. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik C. Bidang kajian dipokuskan terhadap program studi yang mahasiswa tempur D. Merupakan karya ilmiah penelitian yang berkualitas E. Trebal diskripsi minimal 60 alamat Empat, sistematika penulisan diskripsi Hal-hal yang perlu diperhatikan mahasiswa dalam menyusun diskripsi antara lain Bagian awal, bagian isi dan bagian akhir diskripsi Lima, teknik diskripsi Sebagai berikut A. Bahasa, diskripsi ditulis di atas kertas HPS putih dengan berat 80 gram B. Pengertian meliputi kertas dan ukuran Spasi penelitian Batas tepi penelitian Penggunaan kurut C. Proposal penelitian Proposal penelitian atau disebut juga usulan penelitian adalah Rencana penelitian yang menggambarkan secara umum hal-hal yang akan diteriti Dan cara penelitian itu dilaksanakan Terima kasih kepada pemateri Selanjutnya, sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa? Nama saya Fadila 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 Nitu Manggor Saya dari kelompok 4 Ingin bertanya kepada kelompok Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penulisan karya tulis ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan sama saya Fadila Mata Golan Saya dari kelompok 3 ingin bertanya Apakah suatu tulisan ilmiah dapat dibuat tanpa ada masalah atau kasus? Terima kasih Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Tentang hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penulisan karya tulis ilmiah Dalam karya tulis ilmiah, kesulitan yang dihadapi sangatlah beragam Mulai dari kurang memahami permasalahan yang akan diberiki Terbatasnya referensi, kurang menguasai teori Belum memiliki keinginan untuk memulai menulis dan sibuk berkerja Saya akan menjawab pertanyaan dari Pati Nga Fatima Tentang apa suatu penulisan ilmiah dapat dibuat tanpa ada masalah atau kasus Penulisan karya ilmiah hanya dapat dilakukan setelah timbul suatu masalah Masalah yang ada kemudian dibahas atau digawab melalui kegiatan penelitian Kemudian diskusi dari kelompok 8 Jika ada kesalahan, kami memohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih